Sayur-sayur disini itu subur-subur banget karena disiram pake air kencing temen-temen Barusan ada kecelakaan, ada darah-darahnya temen-temen Ini itu kembangnya itu bisa dimakan temen-temen Ibaratnya kalo dibelih seram matuk getie Itu kata orang Jawa ya gak beneran gitu kalo dibelih tenang ya matuk getie lah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan Panasip wal Sayur-sayur disini itu subur-subur banget karena disiram pake air kencing temen-temen Sambil nunggu lampu hijau ya temen-temen Ini maskerku kan biasanya item sekarang ganti kuning Jadi ini masker gratisan ya temen-temen Kemarin atau kemarin mustah ya saya lupa Licang, licang itu kalo di Indonesia mungkin semacam lurah atau kepala desa kayak gitu Itu mendatangi satu persatu rumah buat ngasih masker gratis Terus sama daleman masker ini Melentung kayak gini nanti saya nyampe rumah tak kasih lihat Terus sama dua hand sanitizer Hand sanitizer nya dua Terus sama maskernya satu box isi lima puluh Dan kita antri Kita antri Kalau ada baterai bekas juga bisa ditukarkan sama masker gratis Dulu 5 baterai bekas itu dapat lima masker gratis Tapi karena sekarang itu yang masuk ke Taiwan itu virusnya itu varian delta temen-temen Jadi guampang banget nular Untuk menghindari kerumunan ya Licangnya yang datang dari rumah ke rumah kayak gitu Jadi tidak dibiarkan berkerumun gitu loh Untuk menghindari kerumunan kayak gitu temen-temen Kalau di Taiwan itu sebegini ya Jadi kalau ada pas pandemi kayak gini itu Masker, alkohol, hand sanitizer atau apapun itu Sering dikasih gratis sama pemerintahnya Ini tadi aku disuruh si mbah ke supermarket ya temen-temen Buat beli pingkan atau jajanan Jadi ini menjelang festival pertengahan musim gugur Bahasa Mandarinnya apa nanti tak taruh di bawah aku kok lupa Tadi mbahnya sudah bilang sebenarnya tapi aku lupa Jadi festival pertengahan musim gugur gitu Karena si mbahnya itu orang yang sudah tua Biasanya orang yang lebih muda itu berkunjung untuk nengok gitu loh temen-temen Berkunjung untuk nengokin si mbah kayak gitu Dan biasanya mereka kan bawa selalu bawa oleh-oleh kayak gitu Dan kalau pulangnya nggak dibawain oleh-oleh juga Nggak enak temen-temen Menjadinya si mbah mutos saya Atau menyuruh saya buat beli oleh-oleh balen gitu loh Untuk dikembalikan ke mereka Di belakang saya sana Itu ada pak polisi Barusan ada kecelakaan Ada darah-darahnya temen-temen Saya tadi nggak berani nyoting Takut kena semprit Godong telone Nom-nom rek Daun singkongnya muda-muda Nah sekarang aku sudah ada di supermarket ya temen-temen Langsung aja Ini loh yang mau dibeli si mbah itu Buat oleh-oleh Nyuruhnya beli dua Ini yang original Ini yang ada wijen hitamnya Satu-satu aja ya Siapa yang mau Harganya Aku sudah selesai belanjanya di supermarket ya temen-temen Cuma beli pingkan itu aja Sekarang mau ke pasar Karena Kalau setiap hari Rabu Itu ada bakul degan temen-temen Saya pengen beli Pengen bikin es degan Kan kelapanya gratis Yang beli cuma airnya Tapi ya mahal Sanggul henti Temen-temen tahu pohon ini Ini itu kembangnya itu Bisa dimakan temen-temen Aku pernah lihat Di video youtube-nya Dian Si Siaga Itu pohonnya ini Bunganya ini bisa Bisa dimakan Bisa ditumis kayak gitu Tapi bunganya warnanya merah Kalau enggak merah muda Pasarnya agak sepi temen-temen Yang sebelah sini sepi Tapi yang di sebelah sana kurang tahu Oh ada kacang Aku juga mau beli kangkung Ini satunya 15 sente ya Kangkungnya Kalau di Taiwan kayak gini Ini cuwopet banget Direbus sebentar aja Udah lunak banget ya Nah beneran ada temen-temen Itu berdagang kelapanya Moga-moga dapat yang muda Ini ada mbak-mbak Indonesia Sampai jumpa Buk Process Terima kasih telah menonton Aku gak jadi beli tegannya ya teman-teman Gak jadi beli kelapa muda karena gak ada yang dibuka Cuma dibolongi aja Saya kan bingung ngeroknya Jadi ya guys gak jadi belilah Terima kasih telah menonton Kalau nyebrang disini tuh hati-hati ya teman-teman Soalnya mobil itu Sebedah monter sembarangan Polisinya belum pergi Terima kasih telah menonton Nah di belakang rumah Akong itu kan ada bukit itu ya teman-teman Itu kata majikan ku itu angker Kalau malam itu teman-teman Banyak demitnya banyak hantunya Kan kemarin waktu kita piknik ke gunung Di yang minsan sana aku bilang Ini kalau malam serem banget Kan bilang gitu Majikan bilang gini Kalau hutan disini tuh gak seberapa seremnya Lebih serem hutan yang di belakang rumah kita Itu kalau malam serem banget asli Padahal disitu kan banyak rumah Tapi rumahnya gak tau mungkin kosong kali ya Aku udah nyampe rumah teman-teman Tadi pesenannya Simba sudah langsung tak kasih no Seperti teman-teman tahu Saya tadi belanja beberapa barang Jadi yang pertama tadi aku belanja kacang Ini buat lalapan kan enak banget ya teman-teman Aku kok neng kamera kok kita ireng Sini panceng ireng Kok yuk kameraku Saya rodok sulo Yang video us Apekan saja Kalau saya kelihatan hitam Yang penting saya tetap manis Rasa protes Ini tadi kacangnya Harganya 35 ente teman-teman 35 ente itu berapa ya Yo telung puluh lima peng Lima ngatus lima Ini kacangnya Segini doang Ini buat lalapan juga Kriuk-kriuk Terus kemudian aku ada beli kangkung Tadi kangkungnya ini 15 ente Segini satu unting Ini satu unting itu kalau di Taiwan Bilangnya ipa 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 Gitu Terus ini kangkung itu bahasa Mandarinnya Kong sin chai Terus kalau kacang tadi itu Jang to Jang to Toto Toto itu kacang Jang itu panjang Jadi kalau Jang to itu kacang yang panjang Kayak gitu Terus kemudian aku ada beli jagung Jagung juga jagung manis teman-teman Aku pengen bikin bakwan Jagung manis ini tadi Satunya itu harganya 20 ente Tapi kalau beli 3 Dapet 50 ente Jadi yo es aku beli 3 aja Lebih murah ya toh Uang beli 2 ya 40 Tambah 10 aja Dapet 3 Ini kan lumayan kalau digodok-godok Kalau malam kan bisa buat cemilan Cemilan yang sehat Karena jagung Jagung ini rendah glukosa Iya toh Pokoknya ini tadi harganya 50 ente Ini bahasa mandarinya Iwi Iwi Kalau saya salah pelafasan Salah intonasi Salah nada Yo mohon dimakai Terus kemudian saya juga tadi Yang terakhir itu beli daging bebek teman-teman Gau ya Kayak gini Ini bebek yang dipanggang Gau Gau itu dipanggang gitu loh Dipanggang Tapi panggangnya di Taiwan Sama panggang di Indonesia Itu beda ya Metodenya Ya hampir sama sih Cuman Alatnya aja yang beda mungkin Namun nih Sangit-sangit enak Ini tadi Segini Ini Setengah ya Setengah atau seperempat gitu Kalau gak salah sih Seperempat teman-teman Pokoknya bagian bawah Kemudian paha ke bawah gitu loh Iya paha Separohnya Bagian atas sama bagian bawah Itu disigar jadi dua Jadi potong jadi dua Terus ini yang bagian paha Terus dipotong jadi dua Kayak gitu Ini tadi No brutu ya Jadi tidak ada pantatnya Pantatnya itu dijual terpisah Kepalanya juga dijual terpisah Kayak gitu teman-teman Ini tadi Khusus daging paha Paha sekitar paha gitu Ini tadi 185 ente Saja Ini kan dimakan Sama sambal terasi Atau sambal tomat gitu Dicoel-coel gitu Kayaknya Oh enak banget ya Kan mambu-mambu sangit gitu Ya anggap saja penyetan Penyetan malang Kayak gitu teman-teman Aku belum pernah Eh ya sudah pernah sih Cuman udah luama banget Nggak makan ini Tadi tak pikir harganya itu 300 ente lebih Ternyata nggak sampai 300 Murah Ini nggak setiap hari Ini nggak setiap hari ada ya teman-teman Nggak setiap hari ada Di Taiwan ini Tapi dapet humbu Tapi sepertinya ini Bumbunya nanti Nggak tak pakai Karena ya Mau tak sambal nih Mau tak sambal nih Terus pakai nasi Anget-anget Kemegul Kihlarku Oke kita bukain Dalamnya ya teman-teman Penampakannya tuh Seperti ini Nah ini kan Bagian pahanya tuh Ini dagingnya itu Banyak banget teman-teman Oh dapetnya kayak gini Ini bisa untuk Beberapa hari 3-4 hari Kalau saya yang makan sendiri Ini mbahnya Nggak boleh makan ini ya Soalnya apa Terlalu atos Tapi coba nanti Tak 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 masak di tengku Agak lama gitu Mungkin mbahnya bisa makan Karena sudah empuk Tapi ya Berubah rasa teman-teman Soalnya kan Ini kan Nggak harus dipasang Di tengku Kayak gitu Ya udah Cuman itu aja Teman-teman Saya nggak banyak belanja Soalnya apa Ya nggak punya Gajian saya masih 2 hari lagi 2 atau 3 hari lagi Kayak gitu Dan Dan di masa-masa Seperti itu Saya tuh kering-keringnya Melarat-melaratnya Dan Bokek-bokeknya Ibaratnya Kalau di belah Serang metu getie Oh no Itu kata orang Jawa Ya Nggak beneran gitu Kalau di belah Tenang Ya metu getie lah Ibaratnya ini Kata lain Oke teman-teman Videonya Sampai disini dulu ya Saya mau masak Sampai ketemu Di lain waktu Terima kasih Sudah menemani Saya belanja Dan keliling-keliling Hari ini Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati 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 Selamat menikmati